BPIP angkat bicara terkait polemik lepas jilbab oleh anggota Paski Braka Putri Nasional 2024. Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, menegaskan bahwa pelepasan jilbab dilakukan atas sukarela. Yudian menekankan bahwa seragam Paski Braka mencerminkan makna bhinneka tunggal ika sejak awal. BPIP menghormati kebebasan anggota dalam memilih untuk memakai atau melepas jilbab. Yudian juga menyatakan BPIP meminta maaf atas kejadian yang menimbulkan polemik. BPIP berkomitmen untuk selalu patuh pada konstitusi dan menghormati kebebasan beragama. BPIP sebelumnya menyayangkan 18 anggota Paski Braka yang melepas jilbab saat pengukuhan. Peristiwa ini memicu perdebatan dan perhatian publik, memancing beragam respons masyarakat. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.